Salikadis pulau ini termasuk ulama zaman akhir Jadi aku semua menghiling-hilingan ilmu itu Aku nanti saat ini kalau sholat itu jarang kalau sholat sunnah Aku coba tiru-tiru Aku jarang sholat sunnah Tapi kalau kalau sholat perdur, kalau untuk dunia saya izin Jadi aku yakin, aku yakin pengalaman saya terbaik di dunia ini sholat Proba yang menganggir, pengalaman terbaik saya di dunia ya sejap ke pengirahan itu sholat Jadi aku tidak sholat tidak mati Sampai kulau itu rapati saya menjadi imam Karena aku harus tidak sujud dan mati Jadi ya Allah kulau tidak sujud Sebenarnya ketemu pengirahan itu paling gampang itu tidak pas sujud Artinya ini di alasan kulau ini dunia tidak sujud, tidak rukuk, tidak mencari Al-Quran Pun Mergulian ini itu kenangan dengan orang jelas Karena ada ulama di talqawi Kumpah-kumpah di kampan sholat, di kampan sholat, di kampan nubis warga milah Aku milah sholat Kok bisa? Aku mau nubis warga menuruti nafsu Aku mau menangkelon, mau menangkelon, mau menangkelon Tapi aku sholat, aku krono, aku ingin takzim dengan pengirahan Apa yang menjadikan identitas saya sebagai hamba itu takzim dengan pengirahan Tentu lebih ada ulukan ketimbang sesuatu yang mau menuruti nafsu Aku nubis warga itu paling bantar mau menangkelon widadari mana Jadi banyak ulama singgadi wali itu karena berpikir begitu Saya ini sama nafsu sholat itu sujud pengirahan Aku ingin demi apa yang menangkelon widadari menangkelon sholat Kau ingin menangkelon swargalu No you're not a messi, haduh keliru Nah aku kan demi melewani widadari, mau rewangi Sholat Tapi wadah'mu takzim dengan yang nyakin Iya, tapi mau rewangi sholat demi mampu Ayo coba, mumpung murung ditampai malekan malek Ini pelatihan Iya, demi melewani widadari, mau rewangi monokon bus warga nanti berapa hubungan bus warga uang baca mau nyamkannya mulai saya gitu bayangai bus warga ragil sampai salatnya mau bus warga kamu lagi bisa saya salat yavel, yavel, kacau ragil yavel, yavel ah, ah, ah ah, ah, ah manak, warga sore jadi jadi tawarai, yang benar ini hidup itu menganggap ilmu hakikat hakikat kita itu ke Allah status dasarnya ke Allah itu wajib bubudiya, wajib ta'zim ini Allah subhanahu mulanya status permanen itu ke Allah kanji Nabi Rakyat Karwan Abdul Kholqi status paling kebanggaan oleh Nabi ya subhanahu jadi asroh tiap ciri, itu status kehambaan ciri khas hamba itu yang mati sujud makanya Nabi saya tidak ada sholat itu yang nanti sikili aduh rakroso makanya ya ke Allah kalau saya terawai pelenggan rambar bari imam yang elak itu rambar-bar nanti imam cepat terawai idulan itu seorang wali belas kalau orang yang wali malah gugat rawai aku sunat ta'orah kok di lapor ini surat terawai bukan sunatnya terawai malah parah meneng seorang zaman akhirnya aku seruat seruat kok mulanya sholat aku sampai ada isu tidak bisa sholat sunat takai-akai tapi sholat verdus yang kenanan di jiwanya bahwa itu hidup anda, itu status anda, itu identitas anda, itu jati diri anda jati diri kita adalah Allah Akbar mengakuin Allah itu mahal besar yowes bisa gede-gede ini hutang kamu juga gede penerang makanya tenang saja, sahur ini akhirat kalau ada wali di hutang, harus nyawur, nyawur ini akhirat orang sugi ini apa? melancarkan wali hutangnya agak tak kalau wali ke hutangnya agak sehingga tak sahur ini akhir-akhir lagi sehingga pun yang kono dunyanya agak ini akhirat orang wali gampang nyawur tapi aja tiru sampai rawai buat tiru harus nyawur dunyanya apa? akhirnya jadi caranya jadi ayat Tuhan nafsul mutmainah irzihi ilarabdiki itu balik dengan pengiraan balik dengan pengiraan itu orientasi itu balik dengan pengiraan menuruti nafsu, menuruti kepinginan orientasi kita semuanya itu ilah wah wa maha Allah wadillah karena sulam taufiq itu ngarang kitab sulam itu maknanya itu tangga taufiq itu maknanya hidayat tangga-tangga menuju hidayat dimulai dari semua nikmat kita amin Allah dan orientasi kita juga ilah wah menuju Allah dan semua kekuatan kita juga bila karena pertolongan Allah dari sulam taufiq itu min huwa ilaihi wabihi wala wihihi wala wihihi wala wihihi wala wihihi wala wihihi maknanya itu hidup ya karena Allah orientasi juga karena Allah kata sekolah mulang ngerti ini segiling-ilingan bahwa saat di dunia pernah nyebut asmane Allah pernah nyerangnya hukum halal harami Allah pernah nyerangnya pentingnya fakih islam misalnya aturan wadah tidak dipegat idah ini tidak dikawin syarat saya nikah ini karena kita itu rapatnya sampai di mursid tapi sampai di jalan itu kita berhormat tapi mursid kita ketemu itu tidak cukup tapi kita rapatnya kadang-kadang kalau mursid itu tidak nyerangnya atau nyerangnya barokai pengeeran nyerangnya derajat ini lu ngaji itu nyerangnya hukumnya pengeeran nyerangnya identitasnya ini lah ini dibakas tidak penting penting nyerangnya pengeeran mulanya mesti ini ulama fakih sampai ulama tarik misalnya jadi wali itu disiulama fakih kalau ulama fakih nyerangnya hukum halal halami pengeeran pengeeran tapi zaman akhirnya malah yang gampang jadi wali itu mursid mursid kalau mursid kalau tidak bisa nangis orang fakir ya akhirnya ahli fakir hasil jadi wali jadi ini gampang jadi wali itu ahli fakir yang nyerangnya halal dan nyerangnya apa harap ini penting kalau ngerti ini ada soal sampai kenapa kalau sholat diumurku jati diriku kawulau nakawulau tapi itu takdim sujud yang pengeeran fasjudulillahi wakudu laduti lu wajud jadi pertama kajian nabi untuk wahyu surat ikhra kegiatannya nabi wajud 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 dan mendekat wajud 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 sujud lu nikmati bahwa ini nikmat terbaik kehidupan saya terbaik makanya ketika dikaji nabi kita namping sholat 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 terakhir sholat anda jadi terakhir sholat ini sholat 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 makanya yang benar itu, vertu itu dikukuhkan secara benar rukun syaratnya dikukuhkan baru kalau kesalahannya tidak krusial itu bisa ditambal dengan Allah tapi kalau kesalahannya krusial, ya vertunya harus diulang orang kok ditambal dengan Allah jeleng-jeleng, tawarai caranya jadi wali caranya jadi wali, itu mikir Allah paling penting kalau kita lipat jembatan itu, itu paling penting itu hakikatnya orang-orang yang meruguh mobilmu kalau jembatannya tidak rusak buktinya kalau kita lipat mobil lah melaku, ya bisa lipat di jembatan kalau jembatannya tidak rusak kalau mobil lah, jembatannya rusak tidak rusak berarti penting di mobil, jembatan penting jembatan tapi orang-orang ini roto-roto ini penting ya, wakakata wakata ketika kita bisa makan, hakikat yang paling penting adalah kita mendapatkan oksigen, penyembatan kesehatan yang cukup, baru diantara pentingnya ini adalah nasi, tapi seringnya kita bahas yang paling penting ya begitu terus akhirnya kita ini kolat makrifat itu mesti makrifat ini pengirahan itu terus nomor kali kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh dan musuh itu selain dirinya maka dia sangat-sangat bodoh tidak tahu paling bahaya adalah hakikat dalam hidup adalah dirinya orang sampai dipatahkan orang sampai dipatahkan orang sampai sasarannya tepat yang musuhnya tapi kalau bunuh diri kan langsung gampang dipatahkan orang bunuh diri kalau tidak bahagia karena dihujat orang itu menunggu sekian kasus baru dihujat orang nah dihujat orang lagi susah orang kalau dimaki-maki orang harus susah sebelum orang lain menghujat Anda hakikat Anda sudah orang yang menderita karena Anda sering menghujat diri itu kan berarti Anda menghujat diri jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa ya diri kita ngerti tidak melarat ya malah tersiksa kalau tidak bisa terbang malah tersiksa alhamdulillah abis itu resok terbang tidak ada malah kelayak penting dikundi ini mau pun keenak malah kepenak kan ini penting jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir menuruti nafsu andai kan kita tidak berpikir menuruti nafsu maka kita tidak pernah sengsara misalnya sampai putaran menuruti nafsu tanggamu ngerasanku kita menuruti sari hati Allah alhamdulillah itu dirasanku sebab kita kurang kita bisa enak hujanmu ngamuk jari enak jari jantung disupport itu mati alhamdulillah ini penggeraknya jantung semuanya pokoknya yang sangat menurut yang sangat terjadi dihutang jari tiang-tiang jari jari jantung menjadi pembayaran pokoknya dari kita sudah positif bapaknya �i-bapak pública dkw saya ceritakan kita berpikir kita berpikir kita berpikir apal makalah itu nafsu mati yaitu parfuk pihak bapak bapak jadi kendaraan secara pangeran parfuk pihak apapak bapak jadi kendaraan itu misalnya saya 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 rai saya pergi ke raya ini yang saya sudah melakukan sujud tangan saya tangan ini yang pas saya sujud tak tekan panggungannya sujud, pergi ke saya sujud dan jeneng dengkul saya, ini yang saya sudah melakukan sujud termasuk sifat yang buruk sekalipun, misalnya anda dua verji saya baru kayak kalau di maju, saya tidak ada turunan turunan saya mesti ke saya sudah ingin sujud dan jeneng dan itu Nabi biasa membicarakan kita Nabi buatan tiang Jogja, tiang Solo Nabi yang Mekah jadi yang kereka, jadi ngetikan ya Nabi biasa ngetikan bahkan dalam verji anda, alat kelamin anda juga ada sodakok sampai sahabat dia tanya, bagaimana mungkin ayat i'ahadunah syahwat tahu bagaimana mungkin urusan seks dapat paha kata Nabi, karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat, maka sekali orang bersenggama dengan istrinya kok niat maka dapat pahala besar artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah semua ini sarana kita maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu jadi ulama-ulama nafsu ka mati ya tuka farfuk bila kamu harus sayang karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menuju ilamwoi subhanahu saya juga geman aku ditegir orang anak Ikiyai orang Putunei Kaji Nabi ini malah enak anak Ikiyai anak Ikiyai tak bisa berat Putunei Nabi tak bisa berat apa yang bersama kira bakat malahnya malah enak itu malah enak kan karena hormat orang Putunei Nabi hormat anak Ikiyai kan malah enak orang hormat ibadah jadi dihormat tidak kuat malah malah ucap malah som malah enak kan justru kita punya kekurangan tidak ada yang takdir dengan orangnya yang sempurna misalnya orang Tentiyang yang nasab sempurna atau Dini Nabi orang Tentiyang yang nasab saya atau Dini Nabi kita ditegir misalnya anak Ibi Jika anak umrah sholat tapi sholat malah unik kue orang anak umrah sholat jadi sholat ya mulia dikne mulia mau nasab yang api-api tapi unik kue unik itu kan yang penting pokoknya apapun yang terjadi itu sayang ileng-ileng maka alai ulama nafsuka mati ya tuka matiun mana kendaraan nafsuka mati ya tuka far bukika awa emiku kendaraanem ilau mulanya bukannya misalnya ke ileng rai ini rai singkulah damel sujud tangan singkulah damel sujud singkulah damel sujud singkulah damel sujud damel pulau perjok boleh apa kau sing halal bahkan farji sekalipun iku sing dadekno kue taksir umati rasulillah sallallahu alaihi alaihi nabi tanah kahu tanah salu takat harufa ini mubah hindi kumul umat ini nang nikah nang diana nang iso ya aku itu bangga nang umat kuah cuma anak zaman akhir taksirin nang iso ya sih nang ke perkara ini zaman akhir kadang ngomong rahsi apa anak ya aku nang iso ya jadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini alat kita masuk sohgar maksudnya Dhawe Omar bin Abdul Aziz aku cahilin min mana kipi Omar bin Abdul Aziz itu dia ngetikan begini aku cahilin makanya innali nafsan tawwaka saya ini punya nafsu yang sangat-sangat berontoh berontoh aku tidak cinta tidak senang aku rato berontoh Omar bin Abdul Aziz itu juga ganteng ganteng anak rojo wah berontoh senang dia ini calon putra mahkota bareng dia ini diholifai wawak aku rontoh padahal pas jagat kita konek opo sampean saya ini kukuru padahal jadi presiden innali nafsan tawwaka karena saya punya nafsu yang sangat berontoh aku zaman sekali senang cahil kuduk hasil dan ibu juga saya aku pengen kuduk hasil jadi aku innali nafsan orang kalau aku senang duit tenanan bareng senang tajud saya itu itu gak pria itu selera senang duit tenanan senang pengeran sholat dianggob yang dianggob ngarep pacar murah ini saya ini pecundang senang sampai pacaran mau ngajak melidit wapi bareng sholat dianggob mesti ini nak kuih di nafsu yang tawak yang berontoh harus fair nak berontoh cahil siap siap seperti itu pemerintah berontoh itu hebat itu hebat dianggob dianggob sukses sukses sebab dianggob kitab kitab dianggob khalifah khalifah ini sekawan khalifah dinasti tabi tabi ini umar bin abdullah itu yang misal kulafah yang misal kulafah misal jadi misalnya di sekolah sebagai orang pengen tenan umar abdu bisa ngaji sekali ngaji senang tenan saya orang-orang ngaji senang tapi urusan ngaji orang-orang terseksa senang tapi orang-orang tidak beraih saya tidak beraih orang-orang beraih saya tidak sakit padahal pas sakit salami tempat ditompok ini saya sakit 6 sakit tidak 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 fair pas mulang sakit juga alasan beraih pas disalam tempat sakit lah orang-orang orang-orang refer corak pulau tapi sampai jangan corak pulau terus saya tidak paham corak pulau itu biasa orang-orang yang mulai 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 rumah sakit sampai orang-orang bisa ngaji sampai ngaji 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 dimana saja karena tadi saya punya nafsu sangat berontok saya tidak berontok saya berontok di suarga maka saya akan menghalalkan segala cara diri saya akan saya pergunakan dengan segala cara untuk menuju suarga ini saya kirji ilar bidi roli adam cara ini orientasi ini penge lagi rumusnya fathukhuli ibadih saya merosot benar-benar menjadi Allah ini Allah ini penge orang-orang juga terus ngatur-ngatur uang saya tidak 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 untuk fathukhuli ibadih apapun hebat Anda harus merasa jadi ubudiyah kemahulon yang pengera jadi misalnya sholat itu perintah pengera budak kakek anak misalnya jadi budak masak majik kamu masak sate terus ingin aku tak rong pulau itu sopan tidak sopan budak masak sate masak tenangan majikan itu makan makan orang kok ingin makan kodok ingin mebus warga sholat tenangan tapi rasa bahkan mebus warga nakwes fathuli fiibati kok lagi wathuli jadi langsung suarga tapi status kehambaannya tidak ditata orang sekarang ingin masuk surga tapi status kehambaannya tidak ditata padahal urutannya kan fathuli fiibati susah suarga saya apa, celaka saya kalau saya tidak sujud dan jenengah sebar sujud itu saya mengaduk Allah Akbar kustik lo siap berdiri demi nangtung perintah Amar Ma'ruf nahimungkan jadi mengaduk ini arti itu posisi anda berdiri siap memban perintah bariku ruko, ya siap sungkemen yang pengeraan bariku ngaduk menaimu ni Rabbana alaq alhamdu milikus samawati wa milikus ardi wa milikumah syikamun syaimba terus nganti sholat selesai kalau sholat selesai lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waibu berkat selamat tapi kalau sholatnya secara karu-karuan mau demi mengalami widayah dari maus karena ini rai-rai rasu warga seperti ini sekarang kita sholatnya seperti model ya tapi tidak ada, sakit apa? sakit apa? mulai maghrib nganti antitoto kesti perjanjian baru gak wewak? perjanjian baru perjanjian baru ini sholat model perjanjian baru berumun ini dibuji dengan Allah Akbar dari malaikat tenak nih malaikat itu serah percaya sambil ini serah percaya gak meyakinkan terima kasih terima kasih terima kasih